Oke guys, ini lagi di tempat pertanyaan Bang Toyib si jarang pulang yang selalu sukses penanam apapun yang ditanam guys tapi ini pada sekarang nih kelihatannya kok banyak yang tergeletak di tanah ini kenapa nih guys kita tanya sama karyawannya disana guys sama tentunya masalah apa ataukah memang ini sisa-sisa karena nih banyak yang berlubang-lubang seperti ini guys ini macam lah seperti ini banyak juga disana guys kenapa nih milon ini sampai jadi seperti ini tidak seperti biasanya guys ini banyak yang pecah nah ini guys banyak yang pecah disini juga nah ini sudah tua sudah mengering daunnya masih banyak tergelantong apakah memang dibiarin belum ada yang membeli atau gimana ini guys pade panen timun nah ini guys yang merawat bro mau tanya ini bro kenapa milonnya ini banyak yang tergeletak kok pecah-pecah bro ini kena lalat buah namanya kopior oh kopior jadi rusak ya nah rusak gak bisa dimakan oh gak bisa dimakan ya mas bro inilah yang bukan merawat guys ternyata kena kena hama lalat buah ya betul hama lalat buah kena hama lalat buah akhirnya banyak jadi kopior banyak yang rusak bro nah betul-betul tapi waktu kemarin-marin bagus terus ya tanamannya bagus kalau sering-sering disemprot-semprot bagus ini baru lama gak dirawat ini oh lama gak dirawat lagi kebanyakan duit ya gak dirawat ini banyak gak dirawat akhirnya bisa kena lalat buah guys kita lihat sebelahnya ini guys ini tanaman ternyata ini kena lalat buah jadi harus waspada waspadalah ini petani harus waspada pada tanamannya harus setiap hari dilihat guys supaya tidak terjadi semacam ini nah ini akibat kena lalat buah akhirnya pada tanaman gagal buah-buahnya gagal panen guys banyak yang hancur akhirnya mestinya menelan kerugian yang jelas ini guys seperti ini nah ini pecah-pecah ini guys banyak sangat disayangkan karena ini biasanya milon ini harganya ekses guys kalau turun tidak terlalu banyak naiknya juga stabil seperti ini kehancuran menanam milon karena kurang waspadanya ini guys seperti ini babotnya berapa sangat disayangkan guys ini banyak sangat banyak buahnya satu pohon biasanya bang toyip ini dua guys yang dibuahkan seperti ini guys tapi ini biasanya beliau ini tidak pernah menemui gagalan baru kali ini terlena karena tanamannya mungkin terlalu banyak guys karena di belakang sana juga tanam macam-macam guys tanamannya banyak jadi mungkin ini agak kelewatan mengurusnya sehingga seperti ini guys ini gagal benar-benar gagal ini sampai kempes sampai jadi kayak gini wow guys sangat disayangkan ini guys karena buahnya ini cukup bagus guys sebetulnya nah seperti ini inilah lalat buah sudah masuk seperti ini guys ini ulat juga masuk inilah tanaman gagal panen sebetulnya buahnya bagus cuman mungkin terlena merawatnya sehingga jadi seperti ini ini perlu warning sahabat tani dimanapun berada kalau sudah mulai menampakkan hasil harus dijaga sebisa mungkin guys seteliti mungkin karena kalau menemui seperti ini betapa kerugiannya guys pasti rugi seperti ini akibat lalat buah petani milon jadi rugi guys kalau tidak diperhatikan jadi semua hancur ini ulatnya guys keluar ini saya tunjukkan guys ini ulatnya dua inilah pergagalan pertama kali beliau bercocok tanam disini karena mungkin terlena ini guys wah sangat disayangkan karena ini buahnya luar biasa sebetulnya guys ini sampai gembes seperti ini nah kayak bula ini dua guys dibuang sia-sia guys sangat disayangkan nah seperti ini tidak ada harganya lagi guys karena sudah dimasuki lalat-lalat buah di dalamnya ini nah ini guys sudah luar ininya seperti getahnya itu guys sangat disayangkan nih guys bangka ribuan ini sampai sana guys berapa kerugiannya berapa puluh juta guys sang toyip lagi kena musibah kerugian menanam milon nah sekali-kali guys untuk pembelajaran supaya ke depannya lebih hati-hati lagi merawat tanamannya seperti ini guys nah ini ini sudah kemasukan nih guys seperti ini sangat disayangkan nah buah seperti ini guys berapa kilo ini oh gagal bisa pecah seperti ini ini lalat buah yang ditakutkan buah milon yang sudah di depan mata mendapat keuntungan akhirnya gagal mendapatkan keuntungan karena serangan lalat buah ternyata guys harus teliti sebelum terlanjur seperti ini guys semuanya guys mungkin ada satu dua yang masih waras kita lihat ini hanya masih waras ini guys waras kan gak ini guys sangat disayangkan nah ini wah luar biasa tanamannya guys sebetulnya ini mendatangkan rupiah yang tidak sedikit guys karena itu keteledoran bang toib ini guys menderita kerugian yang tidak sedikit ini kayaknya masih bisa oh sudah ini masih bisa gak ini guys sangat disayangkan sekali buah-buah seperti ini tidak bisa dijual lagi karena sudah kerasukan oleh lalat buah yang menghanas di kebun ini guys ini perhatikan sahabat tani dimana berada perawatan sangat diperlukan waktu milon sudah mulai besar harus disurpe atau dilihat tiap hari kalau tidak sepuluh jam ini ini akan menelan kerugian yang luar biasa kecuali kecuali kecuali